. Vietnam mulai sombong lagi usai menang dramatis tadi malam kontra Filipina. Pelatih Vietnam, Kim Sang Sik malah ngomong gini. Indonesia ini tim yang aneh, ia berlomba-lomba menumpuk pemain back kiri berkualitas, namun tak memiliki penyerang yang tajam, ujar Kim Sang Sik. Tanpa penyerang murni jempolan, tim Nas Indonesia harus mengandalkan Ragnar Oratmahuen sebagai ujung tombak. Tim Nas Indonesia memiliki skuad yang tidak simetris setelah digencarkannya pemain naturalisasi oleh PSSI. Kondisi itu makin terlihat saat tim Garuda dikalahkan Irak pada laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Kamis, 6 Juni 2024, Irak mencetak dua gol pada babak kedua melalui Ayman Hussein dan Ali Jasim. Dua gol itu tidak berhubungan dengan skuad asimetris Indonesia, tetapi kondisi ini tetap menarik untuk dicermati. Shin Tayong kini memiliki empat back kiri berkualitas berupa tiga pemain blasteran dan satu pemain, lokal, di luar negeri. Tiga pemain naturalisasi di pos back kiri itu meliputi Calvin Ferdong, Shane Patinama, dan Nathan Kulaon. Satu pemain produk Liga 1 yang bersaing dengan mereka adalah Pratama Arhan. Empat nama besar itu memperebutkan satu tempat di line-up pilihan. Shin Tayong Jumlah yang rasionya terlalu besar 1 banding 4 di lini depan, Indonesia tak kunjung mempunyai penyerang murni di level yang sama. Ada nama Dimas Derajat yang konsisten di Liga 1. Tetapi belakangan Shin lebih memilih Rafael Struik. Struik pun terbilang striker belum jadi, karena baru berusia 21 tahun dan belum menjadi starter reguler di tim senior ADO dan HA. Dia pun lebih sering bermain di posisi sayap saat dipercaya mantas. Terima kasih telah menonton!